Halo guys, selamat datang kembali di youtube Jadi hari ini aku mencoba dekor challenge guys Aku bakal dekor rumah panas vs rumah dingin Nah yudah guys, kita langsung cus Oke, jadi rumah yang aku pilih adalah neon rainbow apartment Sebenernya ide dekor ini tuh dari kalian sih guys Jadi aku bakal dekor sebelah kanan sini adalah dekor panas Sebelah kiri itu dekornya dingin-dingin Aku bakal langsung aja mulai dari wallpaper dan juga lantainya guys Sepertinya untuk yang dingin-dingin itu bakal aku dekor jadi biru-biru gitu aja kali ya Nah bagian tengah ini guys, itu kita jadikan tempat netral ya Jadi perpaduan antara biru dan juga merah Lantainya mungkin merah ya Lantai merah, apakah ada lantai merah? Gak ada guys, jadi kita bakal pake cat saja Oke, sudah selesai ya Sekarang kita pindah ke lokasi yang panas-panas Iya, panas-panas itu identik sama api guys Makanya kita itu harus pilih yang merah-merah gitu ya Yang panas Oh, bebatuan ini juga cocok sih guys sebenernya Bentar, aku mau coba kasih wallpaper merah Tuh, cocok sih guys Oke, batu-batu gak apa-apa ya Itu kurang ini guys, kurang greget ya merahnya Apa gak ada lagi merah-merah? Hello Kitty, jangan-jangan-jangan Merah-merah Wah guys, pilihannya cuma itu Itu atau ini, tapi ini coklat Ya sudah lah, kita bakal pilih merah-merah itu tadi ya Sudah selesai, sekarang aku mau dekor dari yang dingin-dingin guys Tempat tidur yang dingin-dingin tuh kayak gimana ya guys Hmm, biru-biru gitu mungkin ya Biru-biru-biru Tempat tidurnya terlalu biasa semua guys Yaudah lah, tempat tidurnya aku pikirkan nanti saja ya Aku mau coba kasih karpet dulu guys Aku punya ide Iya, jadi aku mau taruh karpet disitu Terus, aku mau tambahin sama air guys Air mancur Hmm, bukannya itu Yang bisa keluar gitu airnya Nah ya, ini guys maksudku Loh kak, buat apa? Ada air mancur Loh, air kan dingin guys Jadi taruh disitu dong ya Api-api ini kita taruh di sebelah sana nanti saja ya Air, sumber kehidupan Semoga gak banjir Iya, panjangnya putih aja gak apa-apa kali ya guys Warnanya kan netral gitu Terus, aku butuh sesuatu ya Lampu mungkin Lampu Lampu apa guys yang bagus ya? Lampu awan? Iya Awan itu kan biasanya dingin gitu guys Sejuk gitu Ya sudah lah, kita taruh disini saja Nice Supaya makin dingin guys Kita itu harus kasih taneman yang banyak ya guys Iya dong Taneman itu kan dingin guys Dingin sejuk-sejuk gitu Ya, taruh disini Di sebelah sana aku mau coba kasih rak-rak lagi guys Lemari yang kecil gitu Nah ini guys udang Nah ini guys udang 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 under the sea ya Under the sea Udah ada air Udah ada awan-awan Ya, ditambahin itu guys Biar sekalian turun salju disini Nah untuk perabotannya aku bakal taruh yang ini guys Warna biru-biru gitu ya Wah, kayaknya nata suka nih guys Tinggal disini ya Kan warnanya biru-biru gitu Kalau di sebelah situ Aku mau buat jadi tempat santai guys Oh, kita tambahin karpet aja guys Iya, karpet batu Tapi tenang aja guys Batu-batunya ini tuh batunya empuk guys Berbeda dengan batu-batu di tempatnya kei Di tempatnya kei itu batunya batu beneran Bisa dibuat refleksi guys Terus di atasnya situ Aku mau coba kasih ini guys Iya, kulkas Bukan kulkas sih ya Es Nah, makanannya apa? Tentu saja es krim ya Kita kasih kerang di dalam situ guys Nice Menurutku tempat tidurnya sudah cukup oke ya Rasakan itu guys Gimana vibes-nya? Udah kerasa dingin-dingin gitu belum sih? Iya, yuk kita pindah ke sebelah sini Aku mau jadikan ini tuh sebagai Dapur kali ya Dapur Kalau dapur guys, itu fix banget Kita bakal butuh kulkas yang banyak ya Sekarang kita kasih lampu guys Iya, lampunya aku pilih ubur-ubur Jellyfish Supaya berasa seperti di bawah laut guys Tenggelam Eh, nggak tenggelam Berenang Iya Itu es krim vanilanya banyak banget ya guys Di rak Iya Soalnya es krim vanila itu Es krim kesukaan aku guys Nah, kalau kalian tuh suka es krim rasa apa? Coba tulis di kolom komentar guys Ada es krim, ada kue Ini sih nikmat duniawi guys Nah, mantap itu makanannya ya Next, kita coba taruh perabotan untuk masak Oh, ada es buah Kita butuh es buah dong ya Supaya semakin segar Cangkir Iya, buat ngeteh Bukan ngeteh sih Minum es buah Ada tiga nih guys Pas ya Buat aku, Nata dan juga Kay Mungkin sebaiknya kita kasih karpet ya Omong-omong ini tanemannya kok kurang ini ya guys Kurang matching Aku mau coba ganti Oke Untuk ruangan yang dingin-dingin sudah selesai Kita pindah ke ruangan yang panas-panas guys Nah, ini dia favoritku guys Dekor yang absurd Dekor tidak jelas ya Hmm Aku mau coba kasih apa ya Tentu saja kita bakal kasih api guys Api umgun Tenang guys, tenang, tenang Gak bakal kebakaran ya, santai Ini cuma di game Aku mau coba kasih tengkora di sekelilingnya Wah, makin garang gak tuh guys Hmm Next, kita coba tambahin api-api lagi guys Nah, ini dia Loh kak, itu tempat apa kak? Oh, oh ini Kamar tidur guys Hah, kamar tidur kok serem kayak gini kak? Ya namanya aja panas guys Kita butuh sesuatu yang panas-panas gitu ya Tentu saja dong Tambahin perapian lagi guys Sudah ada api Tambahin perapian Huh, rasakan itu panasnya guys Mungkin Surabaya aja kalah ya guys Aduh, kasih karpet tentu saja karpet Karpet bebatuan Nah, kalau karpet disini itu Bebatuannya itu bener-bener batu guys Bukan batu yang empuk-empuk lagi Ya, biasanya mesin ini tuh ditaruh di luar rumah Soalnya kenapa Panas Nah, sebagai tukang dekorasi yang baik guys Aku taruh di dalam saja ya Kita tambahin dua Supaya semakin panas Ya, terus ini Dindingnya sampai retak-retak gitu guys Saking panasnya ya Sampai retak-retak pecah-pecah gitu Terus kita kasih apa lagi ya disini guys Kipas angin Oh tidak ya Hmm Semua warga yang tinggal di tempat panas-panas ini tuh Semuanya adalah wanita dan pria perkasa Nggak butuh pendingin guys Next, kasih apa lagi ya Oh lampu ya Butuh lampu nggak sih? Eh, tapi sudah banyak api guys Masih butuh lampu nggak? Hmm Kalau aku nggak taruh lampu nanti Pada ngomel Kak Lampunya mana kak? Gelap kak Ya, nih Kukasih lilin Ya Liliin Biar hemat listrik Kok hemat listrik terus? Kak, emangnya di Tokaboka bayar listrik apa? Nggak Loh kak itu dekorasinya kok semakin lama Semakin mirip sama penyihir ya Masuk akal Tapi nggak apa-apa guys Yang penting itu panas ya Oke Sepertinya sudah cukup panas nih ya guys Aku melihatnya aja udah kerasa gerah banget sih Iya Yuk kita pindah ke sebelah sini Nah Sebelah sini aku mau jadikan toilet guys Soalnya dari tadi tuh nggak ada toilet ya Ada air? Hmm Tentu saja tidak ada guys Jawabannya kita bakal pakai sauna ya Waduh Ini udah panas guys Masih ke sauna ya Hmm Butuh ini nggak guys? Butuh tempat cuci tangan nggak? Butuh ya Soalnya kan buat cuci tangan Stay safe, stay healthy Kita bakal pilih ya ini dong Nah Sekalian olahraga guys Oke Kamar mandinya sudah selesai Nice Ruang tengah Berarti ini campuran guys Campuran panas dan dingin Artinya apa? Ruangan normal ya Aku suka banget sama ini guys Iya Misa lesehan ya Terus-terus kasih apa lagi ya guys? Taneman mungkin ya Tanemannya masih kurang ini guys Apakah ada figura yang estetik gitu? Hmm Ini Kucing kesukaannya Nata guys Kucing kesukaan Nata Ini buat orang yang datang ke rumah ini Pasti awalnya mikir Wah rumahnya bagus ya Terlihat normal Begitu mereka itu geser ke kanan Atau ke kiri itu pasti kayak Kok begini? Ini rumah macam apa ini? Oh disini ada heater Ada heater guys Liat tuh Oke Kita masukkan lagi heater di sebelah sini ya Ini biar penghangatnya tuh double guys Yuk kita nyalakan Nice Baru sadar aku Ternyata ada penghangat guys Ini kita kasih ini guys Supaya bisa olahraga Ya gimana guys Terlihat normal ya Hmm Dan sudah selesai guys Jadi ini adalah satu-satunya Ruangan paling normal di rumah ini Di sebelah kiri Lihat itu guys Terba dingin-dingin Ada AC-nya disini guys Itu bukan AC ya Penurun salju guys Terus juga ada air Terus dapurnya Isinya cuma es krim Kalau kalian tinggal di rumah ini guys Kalian pilih yang mana Tim yang dingin Ataukah tim yang panas Tulis ya di kolom komentar guys Oke Sekian video aku Dekor-dekor Panas Versus dingin guys Kalau kalian suka dengan videoku kali ini Jangan lupa ya Diklik tombol like Di share Dan juga di subscribe See you guys Thanks for watching Bye bye